Senin 1 November 2021, pemerintah telah memperbarui aturan perjalanan di wilayah Jawa Bali selama masa PPKM. Dalam aturan terbaru, calon penumpang pesawat di Jawa Bali kini cukup membawa kartu vaksin dan tes antigen sebagai syarat perjalanan. Namun, aturan baru tersebut juga berlaku untuk pelaku perjalanan darat yang menempuh jarak minimal 250 km atau sekitar 4 jam. Dikutip dari TribunTravel.com, aturan baru mengenai pelaku perjalanan darat dengan ketentuan minimal 250 km dari dan ke Pulau Jawa Bali berlaku mulai 27 Oktober 2021. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran atau SE No. 90 Tahun 2021, revisi atas SE Menteri Perhubungan No. 86 Tahun 2021. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengungkapkan syarat perjalanan tersebut berlaku bagi pengguna kendaraan bermotor perorangan, sepeda motor, kendaraan bermotor umum, serta angkutan penyebrangan. Kementerian Perhubungan membuat aturan khusus yang membahas mengenai petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat pada masa pandemi COVID-19. Dalam aturan tersebut juga menjelaskan, jika pelaku perjalanan menggunakan tes RT-PCR, maka batas maksimal berlakunya hingga 3x24 jam. Sementara untuk tes antigen berlaku maksimal 1x24 jam. Khusus untuk pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik yang menggunakan perjalanan darat di wilayah Pulau Jawa Bali, wajib menunjukkan kartu vaksin dengan dosis lengkap. Kemudian, surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 14x24 jam sebelum keberangkatan. Pelaku perjalanan juga dapat menunjukkan kartu vaksin dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil 7x24 jam sebelum keberangkatan. Bagi pengemudi dan pembantu pengemudi yang belum mendapatkan vaksinasi, dapat menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil 1x24 jam sebelum keberangkatan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!